Pemirsa ribuan unit ponsel ilegal dari berbagai merek disita aparat Polda Metro Jaya. Polisi juga berhasil menangkap empat tersangka dari bisnis ponsel ilegal atau black market itu. Keempat tersangka yang diringkus di Treskrim Sus, Polda Metro Jaya berinisial FT alias AMG, AD, YC dan JK alias DCK. Polisi juga berhasil menyita 5.572 unit ponsel ilegal atau black market dari berbagai merek. Para tersangka mengaku sudah menjalankan kegiatan bisnis ilegal ini selama satu tahun. Mereka mendapatkan ponsel-ponsel itu dari Tiongkok, Hongkong, dan Singapura. Polda Metro Jaya menegaskan bakal mengembangkan kasus ini hingga tuntas. Bahkan jika ada anak buah yang masih terlibat akan dikenakan sanksi tegas. Sementara itu Kasih Manajemen Tata Kelola Teknologi Informasi Kemenkominfo, Heru Ye Prasetyo menyatakan, masyarakat diimbau untuk lebih teliti dan waspandil dalam membeli ponsel atau smartphone. Kasih Manajemen Tata Kelola Teknologi Informasi Kemenkominfo, Heru Ye Prasetyo menyatakan, masyarakat diimbau untuk lebih teliti dan waspandil dalam membeli ponsel 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 dan waspandil dalam membeli ponsel. Kasih Manajemen Tata Kelola Teknologi Informasi Kemenkini